Lebih dari seribu warga memilih mudik ke kampung halamannya di luar wilayah Nusa Tenggera Timur lebih awal menggunakan kapal laut dari Kupang, Nusa Tenggera Timur pada malam kemarin. Kapal Pelni Serimau yang hendak berangkat dari pelabuhan Tenau Kupang dengan tujuan kota bau-bau Sulawesi Tenggera ini diserbu pemudik agar bisa pulang kampung di hari raya Idul Fitri tahun ini. Para pemudik mengaku memilih mudik menggunakan kapal laut karena harga tiket relatif murah ketimbang harga tiket pesawat yang sangat tinggi meski harus berangkat lebih awal dari waktu liburan Idul Fitri. Selain harga tiket kapal laut relatif murah, pemudik memilih menggunakan transportasi laut agar dapat membawa barang dalam jumlah banyak. Sejauh ini arus mudik dari pelabuhan Tenau Kota Kupang ke luar wilayah NTT, khususnya ke wilayah bagian barat Indonesia berjalan lancar dan aman. Kalik Staus, Kumpas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur